Masa iya, 2013 kurir dan sekarang udah bisa mempunyai beberapa perusahaan Dan itu DM-nya, saya pikir sangat bagus loh untuk dibahas Banyak orang sukses menggunakan fasilitas orang tua Emang gak salah sih, cuman namanya takdir ya beda Kenapa awal om gak gunain privilege itu just for sharing? Nah, katanya gitu Halo, selamat malam Waduh, Alhamdulillah malam ini semoga kita semua bisa diberikan kesehatan Kelancaran dan selalu dimudahkan rezekinya Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan Insya Allah, mudah-mudahan diberkai oleh Allah SWT Aduh, jadi udah lama gak nge-vlog? Karena banyak juga teman-teman yang DM Om, vlognya sesekali kasih tips-tips buat kerja Tips-tips buat kita-kita anak muda Aduh, karena memang isi vlognya Awalnya emang vlog motor ya mau gimana lagi Tapi karena ada saran, yaudah Kita coba ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang masalah pekerjaan Oh, bukan berbincang-bincang Tapi gue ngobrol sendiri bro, tepatnya Aduh, ini Sekarang lokasinya kita berada di markas besar Senang Kencang Wah, ada Jadi di Senang Kencang itu Saya flashback dulu, cerita-cerita dulu Kenapa ada yang namanya Senang Kencang Senang Kencang itu ada Ketika teman-teman, kalau gue emang dari dulu seneng banget ngebut Entah itu dimana, kebut-kebutan aja kerjanya lah Nah, waktu itu saya berpikir Wah, saya mau coba Buat, itu Pengen buat Bukan komunitas ya Tapi pengen buat hashtag aja Yaitu Senang Kencang Nah Gak lama Gak berselang dari itu Kalau gak salah, gue buat hashtag Senang Kencang itu dari 2013 atau 2014 gitu Memang udah lama banget Nah, gue buat Karena gue pengen banyak teman aja Udah lah Pokoknya buat teman-teman yang seneng kebut-kebutan Gue pasti jadi teman gue Karena namanya kita anak motor Pecinta otomotif Gak jauh-jauh lah masalah kebut-kebutan Itu pasti ada aja yang kebut-kebutan Makanya gue buat lah hashtag Senang Kencang Gak lama berselang Di 2020 atau 2019 akhir gitu Senang Kencang udah booming Wah Awalnya booming karena Gue pernah juara satu Balak di Sentul Yaitu Acaranya Track Day waktu itu Kalau gak salah nama Acaranya itu Full Throttle Day Jadi ada piala-piala saya disana Yang saya taruh dan kumpulin Nah Awalnya juara dua Drag Race Habis itu Juara satu Super Bike Habis itu juara satu Metik Wah udah banyak lah Piala-piala yang saya kumpulkan Nah dari situ ada beberapa komedi yang ngeliput Tau-taunya Alhamdulillah sampai sekarang Udah Hampir seluruh Indonesia Ada member Senang Kencang Kita tepi tangan dulu Member Senang Kencang itu kita buat Bukan karena Anak motor metik Anak motor besar Anak motor kecil Semuanya sama Karena memang saya niatnya untuk berteman Siapapun itu Asalkan dia niatnya untuk berteman Yaudah Kita rangkul Karena saya membuat suatu jaringan Yang nanti ke depannya bisa Apa ya Bisa membantu kita Untuk mencari informasi Entah nanti dari Surabaya Ada yang mau dicari Di Jakarta Entah dari Jakarta Ada yang mau dicari Di Surabaya Di Depok Di Bali Di Makassar Dimanapun itu Karena adanya media sosial ini Itu yang membuat semua Kegiatan kita lebih mudah Informasi terlalu Gampang kita dapatkan Tapi jangan lupa Ada beberapa informasi Yang kadang di media sosial udah rame Tetapi Sebenarnya itu Berita-berita yang Tidak benar Atau hoax Nah itulah Pinter-pinter juga kita-kita ini Untuk Apa Untuk menyaring Berita-berita yang seperti itu Berita hoax itu Waduh Bisa kemakan semua lah Contohnya yang tak lama ini Kemarin viral Masalah unboxing Dukati lah Katanya Dukati marah lah Katanya Dukati gak mau balap lah Ini baru terjadi 20 tahun lah Apalah banyak banget Hal-hal yang seperti itu Dan beberapa Teman-teman juga Yang belum tahu Cerita yang sebenarnya Malah Membantu nge-blow up Waduh Sayang banget Makanya Saya di tiktok saya nih Tiktok saya nih Saya masukin itu Untuk klarifikasi Bukan klarifikasi ya Untuk membagi pengetahuan aja Bahwa import sementara Atau import barang-barang Untuk pemakaian disini Entah itu balap Entah itu untuk Pameran Nah itu harus diperiksa oleh Becukai Itu 100% Harus diperiksa oleh Becukai Itu namanya Temporary import Atau import sementara Ada beberapa cara Penyelesaiannya itu Kita bisa pakai PIB Atau kita bisa pakai Yang namanya Atakarnet Atakarnet itu adalah Perjanjian antar kedua negara Atau beberapa negara Yang sudah mempermudah Yang namanya import sementara Karena memang benar Import sementara itu Cuma diimport Sampai disini Habis itu dikipulangi lagi Tanpa membayar biang masuk Dan PPN Tapi PPH Itu harus bayar Setelah itu Kalau memang Barang ini adalah Barang yang habis dipakai Berarti nanti Yang habis dipakai di Indonesia Itu akan dihitung Harganya berapa Dan bayar lagi PPH Nah tetapi Akan ada sanksi Jika barang itu Import sementaranya Ijinnya di Indonesia Cuma Seumpama cuma 2 bulan Tau-taunya sampai 3 bulan Atau 4 bulan Nah itu masih dikasih Kebijakan Untuk memperpanjang Import sementaranya Tapi kalau sudah lewat Dari 2 tahun itu Sudah tidak boleh Import sementara itu Harus dikirim Maksimal 2 tahun Jadi kalau mau dipakai 4 tahun Ya 2 tahun Kirim dulu Baru masukin lagi Nah itu Salah satu tips And tricknya Untuk masukin Di posementara Dan Tadi Siang Tepatnya Ada orang yang DM saya Mengatakan Oh Maksudnya 2013 Kurir Dan sekarang Sudah bisa mempunyai Beberapa perusahaan Waduh Ini sangat menarik Dan ada juga DMnya Seperti ini Saya coba baca dulu Dan itu DMnya Saya pikir Sangat bagus Untuk dibahas Karena dia bilang Om Ijin Tanya Banyak orang sukses Menggunakan Fasilitas Orang tua Emang tidak salah Sih Cuman Namanya takdir Ya beda Kenapa Awal Om Tidak gunain Privilege Itu Just for sharing Ya om Nah katanya gitu Memang Saya dari SD SMP SMA Waduh Itu sudah sangat Dimanjakan oleh orang tua Sampai kuliah pun Saya dimanjakan SD Saya sudah pakai Motor Force One Waktu itu Setelah itu SMP Saya pakai Satria FU Kelas 1 Kelas 2 3 Saya pakai Ninja RR Waduh Itu zaman tahun berapa ya Dan Di SMP Saya juga sudah pakai Honda Jazz Jadi memang Sangat dimanjakan oleh orang tua Di SMA Saya pakai Ninja Empatak Waktu itu Lalu di kampusnya Namakan Ninja Empatak Atau Ninja 250cc Nanti saya tampil-tampilin Semua nih Foto-foto motor Saya Karena masih ada Di Facebook-Facebook Saya Jadi Abis itu Orang tua manjakan saya Saya Udah lah Saya ikutin lah Orang tua Tapi memang Dari awal Saya hidup Sampai sekarang Tidak pernah Ngerasain yang namanya Rokok Miras Minuman keras Sama Apalagi narkoba Narkotika itu Gak pernah Nah Jadi orang tua saya Cara mendidik orang tua saya Itu namanya Apa ya Memberikan Tapi saya dibatasi juga Jadi saya dikasih Apa yang saya minta Tapi tetap Saya dikasih Batasannya Kamu jangan begini Kamu jangan begini Saya akan kasih kamu ini Gitu Jadi pas SMA Saya dimanja Pas mau Nah Kenapa waktu itu Saya memutuskan Untuk jalan ke Jakarta Karena Waktu itu Pas saya daftar Yang namanya Salah satu institut Pemerintahan Yang Kalau kita daftar Kita langsung bisa jadi Pegawai negeri lah Nah waktu itu Sampai keluar Kos Apa Pengurusan lah Pengurusan Sampai 400 juta Apa 500 juta Orang tua saya bayar Agar saya bisa masuk Kalau taunya Pada saat saya udah Didaftarkan Saya juga dibawa ke Mekah sama orang tua Nah 2011 Itu kalau gak salah Apa 2010 Saya ke Mekah Umroh Untuk berdoa Ya Allah Mudah-mudahan Apa Saya dikasih yang terbaik lah Dalam Masa depan saya Entah itu masuk ke Institut yang saya ini Mau tempatin Tau-taunya gak lama kemudian Saya udah masuk ke Ujian tes Tes A Tes B Tes C Sampai saya tes terakhir Tes terakhir Waduh Disitulah Tes terakhir saya gagal Loha Orang tua udah bayar ratusan juta Tau-taunya saya gagal Nah disitu hari itu Saya ingat banget Saya nangis Mulai dari pagi Malam Sore Pagi Seori malam Nangis aja terus Tau-taunya Orang tua saya ngomong Saya udah maksimalin Saya udah ngasih semua Saya udah kasih semua yang kamu mau Nah disitu Saya langsung berpikir Ya Allah Ini kalau hal seperti ini Saya ikutin terus Kemuan Apa Ego saya Ya namanya mungkin bukan rebeki Kenapa saya gak diterima Tapi Saya langsung ngomong sama orang tua Udah apa Saya mau merantau ke Jakarta Wah 2013 itu saya jadi kurir Singkat cerita jadi kurir Jadi kurir Orang tua saya selalu nanya Nah Kamu Kurir Kamu kerja apa Nah waktu itu saya lulus Sarjana hukum Ya Di salah satu fakultas di Makassar Saya Jadi kurir Tapi saya ngomong sama orang tua Enggak Saya kerja di belakang komputer Wah Saya itu jadi HRD Wah alasannya sama orang tua Nah waktu itu memang Saya sempat Berbicara tidak jujur Sama orang tua Saya sampai berbohong Tapi saya selalu berpikir Daripada Orang tua saya sedih Mendengar Kalau saya jadi kurir Kenapa Kenapa gak Kalau saya bang Ngebanggain aja Kalau saya jadi ini Jadi ini Karena kan saya selalu berpikir bahwa Omongan itu adalah doa Ternyata Abis saya jadi kurir Di satu perusahaan Itu perusahaan Asing Yang memiliki Karyawan Cukup banyak Waktu itu 2013 Saya jadi kurir Setelah jadi kurir Wah Gak lama Orang tosen apa lagi Nah sebenernya kamu kerja apa sih Kok kamu pulang pulang Kadang flu Karena Kalau kita jadi kurir itu kan Bawa barang Bawa Buah-buahan Ya mau gimana bro Mau hujan Mau gak Yaudah kita gas aja Bawa dari Arko Mangga 2 Ke Soekarno Atta Arko Mangga 2 Soekarno Atta aja Terus tuh Kita kirim-kirim Barang Gak lama ternyata Karena saya Selama 6 bulan Gak pernah sakit Gak pernah alfa Gak pernah bolos Dan baju saya itu Masuk terus tuh Jadi kalau saya Pakai baju itu Masuk terus bajunya Gak pernah saya mau pakai baju Kayak orang-orang Mentang-mentang Saya jadi kurir Jadinya Apa Bajunya juga kayak kurir Wah saya gak mau Seperti itu Jadi Saya pun ambilnya kayak manajer aja 6 bulan kemudian Gak lama Ternyata bos saya Mau ngeliat Wah anak ini rajin Dan ada satu tipsnya Sebenarnya Jangan lupa sholat Jadi memang waktu itu Setelah lulus kuliah Di salah satu universitas Di Makassar Saya ke Jakarta Itu udah Sholat timah waktu Udah jarang banget lah Saya gak kerjakan Makanya ternyata Orang asing ini Saya sebut rasnya Itu ras kina Ternyata dia ngeliat saya Karena rajin sholat Ternyata dia mengangkat Saya Ya mungkin Dari doa saya Derajat dari Allah Ya diangkat lah Diangkat Jadi supervisor Gak lama Itu saya jadi Assistant Manager Satu tahun kemudian Saya the best employee lagi Karyawan terbaik lagi Saya naik Menjadi Top Manager Di satu perusahaan asing Wah alhamdulillah Disitu saya jadi manager Menjadi manager terbudha Alhamdulillah Yang awalnya kurir Karena saya gak pernah mau Telat Ngantor Kalau saya ngantor jam 8 Jam 7.45 saya pasti datang Itu memang komitmen saya Pada saat saya bekerja Jadi udahlah Kita masuk aja Kita Kerja Kita yang nunggu kerjaan Jangan kerjaan Nunggu kita Gak lama Jadi manager 2017 Saya ditarik Jadi general manager Jadi general manager 2017 air Saya udah langsung Buat WIKA Wadi gitu lah Itulah singkat ceritanya Saya bisa mempunyai Perusahaan seperti ini Sekarang Nah Buat teman-teman Yang harus diingat Saya Dulu menjadi kurir Saya tidak pakai Frivolet bapak saya Yang memang Salah satu pejabat tinggi Di Kebupaten saya Tapi saya gak mau pakai Karena Saya sudah pakai Sudah cukup puas lah Makainya Dan ternyata Yang selalu dibilang Ustaz bahwa Kalau kita sholat Di antara Pintu Ka'bah Dan aja raswat Kita sholat menghadap ke sana Itu pasti dikabulkan Saya baru ingat Waktu itu Saya sholatnya itu Berminta Ya Allah Berikanlah saya yang terbaik Bukannya Ya Allah Luluskanlah saya Di salah satu universitas Di tempat saya mendaftar ini Wah ternyata Allah Inilah yang terbaik buat saya Alhamdulillah Dengan adanya Apa Kepercayaan Dengan adanya tekat Dengan adanya usaha Kita Diberikan yang terbaik Ingat bro Selalu orang yang berpikir bahwa Om dulu 2013 Om pernah berpikir gak sih Bisa beli rumah Bisa beli mobil Bisa beli Motor Seenaknya Alhamdulillah Sampai saat ini Saya gak pernah mau cicil Sesuatu Dan semuanya Saya beli cash Ada pun saya cicil ya Namanya cash keras Yang gak berbunga Alhamdulillah Sampai saat ini Saya udah punya rumah Punya mobil Semuanya Saya belinya cash Nah tipsnya itu Jangan pernah memandang pekerjaan Jadi pekerjaan itu Apapun pekerjaannya Kalau lo lakukan sendiri Kalau lo bersungguh-sungguh Pasti akan sukses Itu aja Lo hargain kerjaannya Cintai pekerjaannya Apapun itu Dulu saya kurir Apalagi kalian-kalian Semua yang menonton video ini Yang starnya udah mulai dari karyawan terbaik Udah Ingat Dulu 2013 Gajinya cuma 1.200.000 Gimana teman-teman Yang udah memulai pekerjaan Yang udah mulai 2.500.000 Atau 3.000.000 Atau 4.000.000 Pasti Jauh lebih tinggi Daripada saya nantinya Amin Itu aja Cerita singkatnya Insya Allah Mudah-mudahan Menginspirasi buat teman-teman Jangan lupa di komen Di like And di subscribe Saya akan Sering-sering Membagikan tips Tapi kalau kalian suka Jangan lupa Di share ya Dan di subscribe nih Channel Youtubenya Kita akan buat Vlog-vlog Kedepannya Membagi tips Buat teman-teman semua Jika ada Tips-tips Apa Permintaan-permintaan Gue harus buat konten apa Silahkan di komen Saya akan buat Sesegera mungkin Kayak sekarang Tadi sore Ada yang nanya Yaudah saya langsung buatin Apalagi sekarang Udah ada Videografer Andalan gue bro Namanya Sean Aldir Gantara Itu dia ada di black layer Dia yang Ngaturin semua Mudah-mudahan Bisa menjadi inspirasi Buat kalian semua Dari kurir Kita bisa kok Mempunyai beberapa Perusahaan nantinya Cuma dalam waktu Empat tahun Saya bisa buat perusahaan Apalagi kalian Yang udah memulainya Jangan daya di kurir Kalau bisa memulai dari Lebih tinggi Yaudah Kalau memang Bapaknya punya perusahaan Lanjut perusahaannya Enggak saja Itu lebih bagus lagi Karena mulainya langsung di top Nanti tinggal Melejit lagi Naik ke atas Saya gak pernah Ngomong bahwa Anak manja itu Akan gak sukses Wah itu salah Saya salah satu orang Yang sangat dimanja oleh orang tua saya Karena saya anak terakhir Dan saya cowok sendiri Alhamdulillah Karena saya tahu Kalau Apa Berkecukupan itu Enak Makanya saya pengen banget Hidup berkecukupan Saya mau banget Kerja yang keras Karena saya tahu Hidup berkecukupan itu Nyaman Dan kalau kata Ustadz dasar telatip Orang yang berkecukupan Celakalah Bagi mereka Kalau masuk surganya Masih ngantri Kenapa? Karena orang berkecukupan Bisa Nyumbang sebesar-besarnya Sedekah sebesar-besarnya Untuk masuk surga Lebih cepat Daripada Kita-kita semua Terima kasih banyak Sekali lagi Jangan lupa di subscribe Di like And di komen Salam dari Senang Kencang Eh Jangan lupa Pakai tisat Senang Kencang Hanya Rp90.000 Itu Khusus Rider Oh ternyata Ada juga ronda 4 nya di Makassar Kita rangkul semua Dunia otomotif Kita jadikan satu Dan kita jadikan satu suara Tidak ada lagi Bully-membully Hujat-menghujat Apalagi Ngata-mengatain buat apa Kita cari Kita rangkul semua teman-teman Kita jadikan satu Dunia otomotif Indonesia Dan ada salah satu media Waktu itu Pernama Lifood Adalah The Unifying Father of Bikers Alhamdulillah Saya dilantik Sebagai Papa Pemursatu Bikers Indonesia Oke itu aja Terima kasih banyak Salam dari Senang Kencang Gas 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!